Yang bisa isu sendiri gitu petrolnya Ya orang udah jalan, tapi masih merah Gimana ini? Oh ada ini tulisannya disini tuh Halo, aku masih hidup So ini pertama kalinya aku ke Kuala Lumpur I mean ke Kuala Lumpurnya itu sendiri Karena sebelum-sebelumnya itu Aku selalu dijemput sama teman Atau kadang-kadang dari airportnya itu ke kotanya itu sendiri Tapi setelah di kota itu selalu sama teman Dan itu pun kita gak pergi ke tempat-tempat wisata Betul-betul palingnya tempat wisata yang umum Terus lebihnya itu cuman yang kayak makan gitu aja sih Jadi sekarang ini aku di Kuala Lumpur Tuh mana tuh Petronasnya Dari sini lebih kelihatan jelas Jadi aku bakalan liatin aja ke kalian disini Dan kesan pertama aku juga ke Kuala Lumpur Ke Kuala Lumpur Kuala Lumpur gitu ya Ke Kuala Lumpur ini sendirian Aku nanti bakalan coba jalan aja nanti entah kemana gitu Mungkin kesana Gak paling ya Ke arah-arah sana So aku udah keluar hotel Ini apa nih? Under contraction Apa ini? My city My community Gak tau deh apa ini Dan di Kuala Lumpur itu masih ada kayak macam hutan gitu Tuh Beda ya sama Jakarta Kan udah gak bakalan kelihatan Ataupun dapat yang seperti ini Gak tau ya Mungkin karena kan Kuala Lumpur ini masih ada bukit-bukit juga Jadi bukitnya itu mungkin Entah tanah siapa Well I don't know Kenapa bisa masih ada hutan gitu Dikit-dikit aja tuh Tuh Di atasnya udah ada bangunan lagi Dan ya aku bakalan jalan-jalan aja Sekarang ini So far Impresi aku tentang Kuala Lumpur sekarang Masih sama aja sih sebenernya sama yang dulu itu So far aku masih Menyenangi ataupun suka Dengan Kuala Lumpur And Satu hal yang kalian tau juga Ini udah lama Udah lama Oh Kayaknya bukan Jadi Setahu aku Sebagian ada yang bisa isi sendiri gitu Petrolnya Kalau ini kayaknya diisi Oh enggak tuh Itu dia isi sendiri Tuh Di Indonesia kayaknya belum ada ya Dan Itu gak cuma di Kuala Lumpur Tapi di kota-kota lainnya juga ada Yang isi petrol sendiri Wah Kita jalan terus Wah 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 Dan satu hal yang aku suka Kuala Lumpur itu Ya kalau jalan kaki Enak banget Karena Di Semua area Hampir di semua area Trottoirnya itu Yang benar-benar Trottoir ya Sidewalknya itu Benar-benar Yang nyaman Untuk kita jalan Enggak yang misalkan Jalan Terus tiba-tiba di depan Kayak Kepentok Kepentok Sorry ya Kalau bahasanya Enggak kayak orang Jakarta Ini mereka ada bus Tapi aku belum pernah Sama sekali Aku belum pernah Coba pake bus Selama di Kuala Lumpur ini Karena kan sebelumnya aku bilang Aku selalu Amat Temanku Jadi kadang Dia setir Nyetir mobil gitu Atau kadang kita pake MRP LRP Jadi Kalau kalian tanya Yang kayak Gimana cara kesini Gimana cara kesitu Aku sebenernya gak begitu paham loh Karena aku gak betul-betul Jalan-jalan Yang mandiri gitu Di Kuala Lumpur sebelumnya Makanya aku bilang Ini Pertama kalinya aku Di Kuala Lumpur Untuk jalan-jalan Mandiri Dan kalau kalian Mau ambil Uang Mungkin bagi yang Belum pernah ke luar negeri ya Kalau udah pernah ke luar negeri Ya Enggak Enggak begitu Pedulilah informasi ini Kalau kalian mau ambil uang Di ATM itu Bisa pake ATM Atau I mean Pake kartu debit Dari Bank Yang dikeluarkan Indonesia Asalkan Dia ada punya Logo Visa Atau Mastercard Bukan ATM bersama ya Tapi Visa Atau Mastercard Itu bisa Ini kita coba nyebrang Tapi bisa gak ya Pulang Let's see Tapi masih ada mobil Tapi sebelah sininya itu Dia udah stop Jadi gimana dong Yang ini jadinya Jalan Tapi yang sebelah sana Jadi stop Jadi aku Eh tapi itu Hijau loh Berarti boleh dong Jalan Di Bajaran Mereka liatin aku Tapi disini aku lihat Walaupun kadang disitunya merah Orang-orang masih nyebrang aja kok Jadi masih yang kayak You know Gak begitu menati aturan juga Gitu Kalau misalkan Misalkan gak ada mobil gitu Atau misalkan yang kayak mobilnya masih agak jauh gitu Walaupun Merah Ya mereka lewat aja Aku lihat Ini aku penasaran kali sama bus Perkhidmatan Bas percuma Oh berarti ini gratis Oh iya Gokel Gokel itu Dia gratis Kayak Jakarta kan juga ada ya bus gratis Nah seperti Gokel itulah Kalau kalian yang mau Nikmati Kuala Lumpur Wah ini kenapa tiba-tiba gak ada set wordnya Apa harus masuk dari dalam sini Terus nanti tiba-tiba Waduh ini Yang bikin video Komplen aja Ini itu No I'm just telling Apapun yang aku lihat Dan aku rasakan Itu aja I'm not complaining Cuman Pengen kalian lihat juga Aku lihat Gitu aja sih Pengen Betul-betul jalan No cut Gitu kan ada Cut-cutnya I mean Gimana sih aku ngomongnya Ini sebenarnya Yang Ya jalan-jalan Senatural mungkin aja Beri tumpuan Pada pemanduan Pada sit-in Ini si enci Beri tumpuan Pada pemanduan Gimana itu maksudnya Ini ada holiday In Express Ruang pejabat Untuk disewa Pejabat itu Kalau dalam bahasa Melayu Artinya kantor ya Mungkin sebenarnya Di Indonesia Kalau kita gak ngambil Kata serapan Dari Belanda Mungkin juga bakalan Pejabat Karena kantor itu Kan diambil Dari bahasa Belanda Jadi pejabat itu Artinya adalah Kantor Bukan pejabat Seperti Ini ya Orang-orang di pemerintah Mereka menyeberang Kesana Berlarian Ini Jam berapa ya Jam 6 Gak ya Orang-orang Pulang kantor Jadi lumayan sibuk Beginilah Suasana Mereka juga Ternyata Punya warung-warung Seperti ini Tadeng Tuh Warung gini Lucu ya Semoga suaraku Kedengaran ya Gak berisik Perkhidmatan Pas perjuma Oh Banyak banget Berarti ya Nanti mungkin Aku coba Gak tau deh Itu monorail Jalan Jalan Piramli Penyanyi dong Jalan Ampang Atau kita kesini Jalan Raja Julan Ini bukannya jalan yang tadi ya Bentar Kayaknya kesana deh Coba kesananya Kita menyeberang Nah Kalau di jalan-jalan besar Seperti ini Baru deh Kalau yang kayak Merah Gitu Orang yang gak nyebrang Tapi kalau jalan-jalan Kecil gitu Ya Ada Lumayan banyak juga Orang yang Nyebrang Walaupun Indikasinya itu Indikatornya Indikasi Indikatornya itu Oh itu ternyata Twin Tower Kesana Atau kita Kesana ya Ini lama-lama Aku jadi orang gila Mungkin kita coba Mungkin kita coba Ke arah sana Kali ya Terus nanti Baru kesana Jalan Let's see So akhirnya Aku ngemal Bentar Disini Di pavilion ini Sambil aku juga Mau ke toilet tadi Dan Keringatan Karena jalan Jadi aku Minim juga Dikit Sebentar Wah Bangunan disana itu So old fashion Bangunan apa itu ya Itu gereja Itu kelenteng ya Sebenarnya bisa aja sih Lihat net Kemudian Ataupun Tanya-tanya orang Gitu Apa aja yang Ada disini Cuman Ya aku Pengen lihat-lihat aja Udah Sambil jalan Oke Kita turun Kalau begitu ya Ini kok Panas banget ya Atau mungkin Karena aku jalan Atau mungkin Karena aku Belum Sembur total Kalau kalian Lihat tadi Di Keningku itu Masih ada Bekas lukanya Gitu Udah merah Giatan Jangan bosan ya Ini aku nunggu Tadi Apa Hijau Untuk kejalan kakinya Kita tinggal bentar Dia hijau Rupanya hijau Cuman Tek-tek-tek Gitu aja Nih orang udah jalan Ternyata sini Ada Gimana ini Aduh Gak ngerti aku Sebenarnya Aco Willy Gadek Ada Sebut Ya udah Yang penting Sekarang kita Sudah di Seperan Dan ini Ini gimana nih Maksudnya nih Just like For one or something Oh Christmas is coming Can you see The run Nih Ini ada lagi Oh ada Ini tulisannya Disini Tuh Gak ngerti Tuhan Apa Scan Care code And apply Start to your Right today Oh Oke Oh mungkin Mungkin Ini tuh Belum Bisa dipakai Gitu ya Terus nanti Kalau Kita bayar Atau apa Segala macam Bisa dipakai Terus balikinnya Kemana-mana aja Kayak Gak ada yang Gino Gak ada Lock Ataupun Apanya gitu Gak boleh Terpaham Awas laluan Bomba dihadapan Anda Right Unik ya Kalau Bahasa Melayu Diterjemahin Ke bahasa Indonesia Sebenarnya Bahasa Indonesia Juga Dulu-dulunya Kan pake Bahasa Melayu Juga Cuman ada Beberapa Yang udah Disempernain Atau Diperbaharu gitu Hari Batik Malaysia Wow Semua Dijemput Hadir Maksudnya Dijemput Situ Bukan Yang betul Betul Yang dia Dijemput Ke rumah Diambil Ke rumah Gitu Terus Disediain Transportasi Di rumahnya Terus Pergi ke tempatnya Diantar Dan pulang lagi Enggak ya Karena Di bawahnya Ada kok Artinya nih Semua Dijemput Hadir All are Invited Artinya Semuanya Diundang Bukan Dijemput Apa Dijemput Dalam artian Ya Dijemput Pake mobil Atau Transportasi Ke rumah Masing-masing Wah Ini Masih Dia nih Masih Culan-culan Itu juga Hari Batik Malaysia Oh Berarti Ini Samping Gudung Mungkin Malaysia Tradisional House Ya Oke Make sense Juga sih Begini Tapi aku Kurang Paham Juga ya Tapi harusnya Iya dong Karena Di sampingnya Ada Hari Batik Malaysia Kemudian Di dalamnya Ada Macam-macam Sebenih Juga Hmm Nih Itu ada MRT MRT Gimana itu Bahasanya John Lay Recon Lay Bentar Salah baca Lagi Wah Disini Sepi Menyenangkan Sepi-sepi Oke Ini Daripada Nanti Bakalan Panjang Banget Videonya Aku Cut Dulu Aku Cari Tau Dulu Nanti Aku Bakalan Cek Di Google Maps Saja Gimana Caranya Ke Petronas At least Tapi Petronas Di sana Berarti Kita Harus Balik Ke sana Atau Sisi Park Biar Ada Satu Destinasi Yang Dipunjungi So Finally Aku Sampai Di Taman Ini Dari Pavilion Mall Tadi Itu Sebenarnya Gak Jauh Jalan Kaki Cuman Ya Paling Lama 10 Menitan Gitu Dan Ini Kayaknya Sisi Park Dan Kalau Gak Salah Dulu Aku Pernah Diajak Kawanku Kesini Dan Kalau Gak Salah Juga Disini Ada Mall Kalau Gak Salah Semuanya Serbang Kalau Gak Salah Tentu Kelihatan Twin Tower Dan Banyak Orang Yang Jogging Disini Yang Olahraga Dan Kita Gak Olahraga Olahraga Juga Sih Karena Udah Jalan Dari Tadi Ini Sudah 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 Setengah Setengah Tujuh Sebenarnya Tapi Masih Lumayan Terang Disini Kenapa Karena Bagi Sebagian Yang Gak Tau Ya Malaysia Itu GMT Nya Plus 8 Kalau Indonesia Itu Kan Plus 7 Sama Sama Bangkok Nah Kenapa Malaysia Itu GMT Nya Plus 8 Setau Aku Biar Ngikutin Sama Keseluruhan Malaysia Gitu Karena Malaysia Bagian Barat Itu Kan GMT Nya GMT Plus 8 Jadi Biar Satu Zona Waktu Jadinya GMT Plus 8 Semuanya Seluruh Malaysia Makanya Ini Masih Terang Walaupun Sudah Setengah Tujuh Ini Kayaknya Lebih Kepada Untuk Keluarga Dan Aku Belembek Keluarga Ya Karena Banyak Banyak Playground Wah This Is It Oh Cecil Oh Bisa Mandi-mandi Juga Rupanya Disini Aku Baru Tahu Tuh And Is It Like Free Harusnya Ya Ya Gratis Jadi Kalau Misalkan Kalian Bawa Keluarga Mungkin Bisa Tuh Disini Santai Sambil Berenang Anak-anaknya Kolamnya Juga Gak Deras Dan Ini Dekat Banyak Sama Twin Tower Petronas Jadi Ini Kalian Tinggal Jalan Aja Sebenarnya Petronas Itu Aku Kayaknya Gak Bakal Kesana Atau Mau Kesana Coba Ya Ini Kayaknya Udah Panjang Banget Ya Videonya Atau Mungkin Aku Bakalan Cut Nanti Sebagian Biar Kalian Gak Bosan Tapi Taman Ini Keren Banget Dan Lengkap Ya I mean Green Areanya Ada Jogging Areanya Ada Playground Ada Dan Bahkan Waterpark Ada And It's Free Ini Buka Sampai Jam 10 Malam Kalau Aku Check Oh Definitely Like To Stay Here For A Whole Day Gitu Segar Banget Dan Seneng Banget Nyantai Disini Serius Ya Like This Place Suka Tuh Banyak Orang Yang Foto Foto Disana Karena Langsung Ke Petronas Ini Kalau Misalkan Kalian Pertama Kali Ke Kuala Lumpur Pasti Pasti Maudong Foto Petronas Ini Ya Kalian Bisa Disini Di Kalsisi Park Ini Atau Mungkin Kalian Bisa Ke Petronas Juga Juga Sebelah Sana Yang Kesisi Jalannya Tapi Disini Aku Rasa Lebih Bagus Lebih Kelihatan Jelas Karena Kalau Yang Di Jalan Itu Kedepannya Langsung Mepet Ke Jalan Coba Lebih Dekat Kayaknya Kebanyakan Orang Indonesia Disini Aku Dengar Suara Wow This Is Really Cool Keren Kayaknya Mendingan Disini Daripada Yang Betul Betul Sisi Yang Dekat Jalannya Itu So Ya Disisi Malah Udah Mau Jam Tujuh Tapi Masih Terang Enjoy Selamat Menikmati Kuala Lumpur